Inilah saat sejumlah pekerja PLN tengah melakukan pemeliharaan sejumlah peralatan di Gardu Induk Maburai. Pemeliharaan juga dilakukan pada jaringan listrik di sejumlah titik di Tabalong. Untuk memberikan keamanan dan keselamatan bagi para pekerja, layanan listrik di wilayah layanan ULP Tanjung terpaksa dipadamkan total. Ada pun wilayah yang mengalami pemadaman, yaitu seluruh kecamatan Tanjung, Murumpudak, Tanta, Bintang Ara, Haruai, Upau, Muara Uya, dan kecamatan Jaro, serta kecamatan Petangkep Tutui Kabupaten Barito Timur. Tingginya resiko dan rumitnya pekerjaan yang tersebar di sejumlah titik, mengakibatkan pemadaman listrik terjadi hingga pukul 4 sore, atau lebih lama 2 jam dari jadwal yang direncanakan, yaitu mulai pukul 9 pagi hingga pukul 2 siang. Cuma karena pekerjaannya itu tersebar, selain di GI Tanjung, kami juga ada pekerjaan di Muara Uya, Upau, Haruai, sama di Kembang Kuning. Nah itu harus koordinasi jalan banget, supaya kami memastikan dulu semuanya clear, semua pekerjaan aman, peralatan aman, pekerja aman, baru kami aktifkan kembali. Nah kebetulan kemarin itu, harinya cuacanya panas banget, jadi petugas tidak bisa full terus-terusan di atas, mereka dehidrasi sehingga perlu pergantian tim, jadi yang di atas turun sebentar untuk istirahat minum, tim pengganti naik untuk melanjutkan pekerjaan. Begitu seterusnya sampai ya ada seharusnya selesai jam 2, sampai jam 4 lewat 5 kalau nggak salah. Totong menambahkan, pemeliharaan ini dilakukan untuk menjaga mutu pelayanan PLN kepada pelanggan, sehingga ke depan diharapkan dapat meminimalisir gangguan listrik yang berakibat pemadaman. Muhammad Rais, TV Tabalong melaporkan.